Bupati Kebumen Ari Sugianto bersama Wakil Bupati Ristawati Purwaningsi menyerahkan hibah jasa tenaga pendidik jas tendik kepada 212 guru TK dan paut zona 4 di gedung KPRI Goyup Rukun Desa Demangsari, Kecamatan Ayah, selasa 25 Juni 2024. Guru TK Paut zona 4 meliputi Kecamatan Ayah, Buayan, dan Rowokele penerima jas tendik masing-masing mendapatkan hibah sebesar 4.800.000 rupiah. Penyerahan dibarangkan dengan Festival PKG Paut yang mengambil tema meningkatkan kreativitas pendidik paut melalui karya seni dan budaya. Bupati mengatakan bahwa pendidikan merupakan fondasi dasar dalam berbangsa dan bernegara. Pendidikan merupakan faktor penentu kemajuan bangsa. Untuk itu, Bupati selalu berusaha memberikan porsi besar bagi pendidikan. Berbagai hal dilakukan Bupati untuk meningkatkan taraf hidup para pendidik, diantaranya mengangkat ribuan guru honorer menjadi P3K. Bahkan tahun ini, Bupati juga mengatakan bahwa dirinya sedang melakukan pendataan terhadap guru TK dan paut yang linier untuk diusulkan menjadi P3K. Semuanya bahwa insya Allah sekarang ini sedang diadakan pendataan guru-guru TK dan paut yang linier. Dengan pendidikannya, langsung kita usulkan P3K. Sehingga diharapkan 2025 nanti guru-guru PAUD, guru-guru TK sudah P3K. Nah, kalau P3K gajinya nanti 3 juta lebih setiap bukaan. Jadi nanti bisa beli kalung segede ban motor. Para diri, bagaimana yang tidak linier pendidikannya? Nanti akan ada persamaan kita undang gurunya, panjangan tinggal mengikuti, dapat sertifikatnya, kemudian baru diusul-usulkan. Dari ayah tim Liputan Kebumen TV memberitakan.